Intro Sekarang ada kehajaran salah satu instruktur di Skill Academy Yang mengajar kelas merancang produk dengan Data Power Design Udah ada VP Design OVO, Staffanus Christoffel Kalau boleh dijelasin ini kelas apa sih? Ya jadi di jaman sekarang ini kan banyak sekali inovasi anak-anak kuda pada bikin produk, pada bikin bisnis Tapi sayangnya pada kenyataannya di lapangan tidak semuanya berhasil Banyak juga yang gagal di pasar karena tidak digunakan oleh pengguna itu sendiri Nah disitulah pentingnya proses desain Dimana kita merancang produk yang benar-benar bisa memecahkan masalah pengguna Kita cari tau dulu tuh masalahnya apa Lalu kita mencari ide untuk memecahkannya Dan yang terakhir jangan lupa kita menguji ide tersebut langsung kepada penggunanya Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa produk itu semakin berkembang dan akhirnya dicintai oleh pengguna Dan impact atau outcome-nya itu akan membawa kesuksesan pada bisnis yang kita buat Oke Nah biar yang di rumah juga makin paham nih boleh diceritain gak sebenernya apa aja sih yang di cover di kelas ini? Oke jadi pertama kita belajar bagaimana berempati ke pengguna untuk menemukan permasalahan yang mereka hadapi Setelah itu kita mengukur tuh menganalisa value dan impact analysis kira-kira problem mana yang harus kita sasar Setelah itu kita belajar bagaimana bersama-sama merancang solusinya Membangun prototype dan akhirnya menguji cobanya secara langsung Dan nanti dari sana kita akan menentukan apakah kita bisa go live atau iterasi Nah kita melakukan iterasi secara terus menerus sampai produknya bisa diciptai oleh pengguna Nah ini agak sedikit keluar konteks ya Ini sebenernya pengen banget nanya kalo soft skill yang menurut Steve sendiri penting bagi temen-temen yang bisa survive di dunia kerja itu seperti apa sih? Oke jadi sekarang kan ilmu makin banyak, industri makin meluas, kebutuhan makin banyak Itu sifat pembelajarnya itu yang paling penting Jadi di posisi manapun sesenior apapun tetap harus banyak belajar bidang-bidangnya Gak hanya bidang-bidang yang ditekuni tapi bidang-bidang lainnya sehingga wawasannya menjadi luas Oke Sehingga nanti akhirnya kita bisa menghasilkan gagasan-gagasan baru yang inovatif berdasarkan ilmu-ilmu yang didapat dari semua itu Betul, betul Oke ini artinya mau apapun profesinya kita tetap harus mengembangkan dan melengkapi kemampuan kita Supaya kerja semakin maksimal Kalau kerja maksimal, hasilnya maksimal dan hasil yang maksimal pasti akan mendapatkan apresiasi dari tempat kerja Dan disitulah karir kita akan berkembang juga Waduh thank you banget ya sih